Kita mulai pelatihan bulan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Robis Rolisodri Wayasiri Amri Wakhlul Uhudotam Milisani Yapul Koli. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk pelatihan bulanan kita hari ini. Karena bulan ini adalah bulan September, maka kita harus ceria bulan ini. Karena ada lagunya September ceria. Maka pelatihan hari ini, saya mulai dulu dengan pantun ya. Tolong dipersiapkan cakepnya ya. Burung merpati si burung darah. Cakep. Cakep. Terbang tinggi berdua-dua. Cakep. Temu lagi bersama saya. Salam pelatihan Aurora. Cakep. Yang bilang cakep nanti dapat door price. Saya belum pernah dapat Bang Den. Yang belum pernah dapat Jafri. Yang belum pernah dapat Jafri ya. Ini ganteng. Saya belum pernah dapat dulu plus. Hari ini sengaja kita tambah. Kita tambah jumlahnya. Tidak ada jumlahnya kita turunkan. Jadi ada 30 orang masing-masing mendapat 100 ribu. Lumayanlah ya buat di bakso sama pasangan. Bulan September ini kenapa saya bilang September ceria. Karena September inilah bulan terakhir kontrak Aurora. Apple News. Stand by. Kontrak terakhir yang di tanah tangan. Artinya kontrak itu masih bisa diperpanjang atau tidak. Tidak ada penerbangan. Tidak ada penerbangan. Gara-gara ada pengumuman Aurora News itu pada Jafri saya. Masih boleh posting enggak nih katanya gitu. Dia pikir Aurora Agensi yang tutup. Nah kawan-kawan semua untuk prestasi dari agensi. Ini sekali lagi Aurora mendapatkan prestasi. Jadi di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Sudah dihitung oleh Tim Snack Video. Yang tanggal 15 sekarang belum dihitung ya. Karena masih ada yang tanggal 31. Yang masih lagi berjalan penghitungan keunya. Tapi yang untuk bulan tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu juara umum untuk video viral C. Seluruh agensi yang ada di Snack Video adalah Aurora. Jadi jumlah video viral di Aurora itu 8.600 lebih video. Itu jauh melampaui jumlah dari agensi-agensi lain yang mereka itu hanya di bawah 1.000. Paling banyak 1.500-an lah mereka. Tapi Aurora itu 8.600 lebih video yang viral. Nah karena di bulan ini juga tidak ada lagi minimal maksimal viral. Semua viral dibayar. Maka ada juga beberapa akun yang kabarnya tembus 80 juta. Tapi tidak tahu apakah di Aurora atau di agensi lain. Tapi ada yang tembus 80 juta. Nah kalau menurut saya ini peluang yang tidak boleh dilewatkan ya. Bayangkan satu umumnya 80 juta. Kalau yang lama kan karena ada maksimal hanya 15 viral. Maka sebanyak-banyaknya itu cuma 1.200-an kalau nggak salah ya. Atau 1.500 gitu kalau yang lama. Karena kan maksimal 70 dolar kali 15 berarti kan. Plus 220 atau 50 dolar basic fee. Nah tapi kalau sekarang 14 tuh. Jadi ini kok ada translate nih di bawah ya. Mudah-mudahan banyak video dari kawan-kawan semua itu yang juga viral. Sehingga penghasilannya itu meningkat meskipun meskipun basic fee-nya Itu kan banyak yang diturunkan karena ada yang basic fee-nya udah 30. Sekarang tinggal 50 gitu kan. Nggak dengar Bang. Baca kecil Bang. Hah? Ada suara. Baca nangis suara. Ada suara anak. Anak kecil. Kalau dimasakkan dulu. Anak kecil. Itu bisa menyebabkan video gagal tuh. Agus Sentoso tuh. Matiin apa tuh? Agus Sentoso. Bocor menya. Oke. Udah ya. Bocor, bocor. Oke. Nah kemarin ada lagi pengumuman baru bahwa aturan membalas komentar itu dihapuskan. Aturan membalas komentar dihapuskan. Tapi sekarang dampaknya adalah seluruh konten itu dinilai berdasarkan peninjauan. Jadi berdasarkan penilaian langsung. Nah karena penilaiannya itu sudah berdasarkan penilaian langsung, maka konten-konten yang dulu banyak yang lolos, yang repos-repos, kalau sekarang tidak akan lolos lagi. Ya kalau dulu kan hanya karena komen, gagal gitu. Kalau sekarang akan ditinjau langsung oleh Tim Snack Video. Makanya hati-hati untuk akun-akun yang sering posting repos. Nah repos itu sebenarnya gampang untuk membuatnya menjadi tidak repos. Yang penting kalian jangan sama persis dengan konten aslinya. Itu sudah nggak repos. Atau kalian potong-potong. Yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. Yang penting jangan sama. Nah yang berpeluang akan sama persis itu kalau ngambil video pewancara. Itu pasti sama. Karena suara Pak Jokowi nggak mungkin kita dabing pakai suara kita kan. Pasti suara Pak Jokowi juga yang akan muncul. Sehingga pasti akan dianggap repos. Karena tidak ada upaya edit dari kita. Karena video wawancara. Nah ini ada saya bagikan oleh-oleh ini. Oleh dari Palembang saya bagikan dulu ya. Oh iya kawan-kawan, minggu lalu saya ke Palembang. Jadi terima kasih ya buat kawan-kawan Palembang yang sudah membuat acara di Palembang. Minggu sebelumnya juga ke Padang. Tapi di Padang tidak ada bertemu dengan teman-teman. Tidak ada yang datang. Nah ini... Bisa kelihatan di sana? Bisa Bang. Bisa ya. Oke. Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa bentar. Bisa ya. Bisa ya. video-video yang diperbolehkan itu ini seperti yang kita bagikan tadi di grup Telegram yang pertama itu video asli atau video rekaman sendiri termasuk video-video VoxFop kemudian video VoxFop VoxFop itu bukan video wawancara VoxFop itu video pendapat warga jadi VoxFop artinya suara rakyat jadi bukan ada wawancara Pak Jokowi VoxFop itu bukan VoxFop itu wawancara warga tentang satu hal sehingga ada bermacam pendapat di situ itu yang namanya VoxFop VoxFop fully VoxFop suara rakyat suara Tuhan kemudian ada reedit reedit itu yang sumbernya dari media mainstream media mainstream itu media-media terpercaya media-media besar tapi videonya di-edit sendiri oleh pemilik akun itu reedit boleh yang kedua reedit yang sumbernya dari sosmed tapi videonya di-edit sendiri itu boleh misalnya misalnya ada video video tentang parel parel prayoga naik jet pribadi nah videonya kan ada di akun manager-nya nah video itu kita ambil kita posting itu gak boleh itu namanya repost tapi kalau video itu kita ambil kemudian kita jadikan video baru kita tambah foto kita tambah tulisan kita tambah dadingan itu namanya reedit itu diperbolehkan ya nah kawan-kawan masih banyak yang repost nah yang repost itu video ini dari sosmed tapi hanya menambahkan deskripsi dan template jadi video ini diambil dari sosmed kasih template roll sama persis dengan video aslinya itu namanya repost tidak ada usaha untuk mengedit videonya kemudian repost juga kalau videonya dari media besar tapi juga kemarin banyak sekali yang yang posting ulang tayangan dari TV One tayangan dari Kompas TV tayangan dari CNN Indonesia nah itu namanya repost karena logonya masih ada tulisannya masih ada itu masih kelihatan mencari repost jadi ke depan ke depan itu tidak diperbolehkan lagi ya ke depan itu tidak diperbolehkan lagi hati-hati selama ini bisa lolos ke depan tidak akan bisa lolos lagi ya makanya jangan jangan bingung kalau videonya gak lolos kalau videonya gagal kan katanya membingungkan katanya sebetulnya gak ada yang gak ada yang membingungkan semuanya sudah sudah tercantum semuanya aturan-aturan itu semuanya sudah tercantum ya nah kemudian kemudian tentang kebenaran dari berita yang kita posting ya jadi ada yang namanya true news true news itu berita yang benar faktual yang betul-betul terjadi bukan prank bukan bukan video lama kemudian ada nanti berita itu yang diklasifikasikan hoax atau berita bohong ya berita bohong ini ada yang misinformasi ada yang misinformasi ada dua itu jadi hoax itu ada dua ada misinformasi ada misinformasi nah kalau misinformasi kita salah salah data kita salah data misalnya video Luhut tahun lalu kita tayangkan hari ini itu misinformasi kalau misinformasi sengaja disalahkan sengaja menerima video yang salah untuk untuk mengiring opini publik agar salah opini publik disalah misinformasi terus ada lagi yang namanya ini yang mau jadi bicara siapa nih simpennya mendasar justru dari karya Herwanto menjadi pembicara tolong tutup dulu audionya semuanya akun Herwanto tolong matikan audionya dulu kemudian yang berikutnya adalah berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya nah berita-berita yang belum terkonfirmasi ini adalah misalnya berita-berita yang didapat dari sosmed berita-berita yang seperti itulah nanti yang akan gagal yang yang gak jelas beritanya berita apa misalnya ada nih berita seorang wanita seorang wanita menumpahkan apa gitu nah itu itu apa gitu gak jelas itu beritanya ada ada atau misalnya berita ada visual orang lagi makan tiba-tiba ada yang datang marah-marah gitu misalnya apa itu beritanya itu sembarangan aja itu asal-asalan nah yang seperti itu nanti tidak akan tidak akan tidak akan diloloskan lagi yang seperti itu kalau kemarin-kemarin kayaknya masih banyak yang lolos nah yang sudah pasti akan ditolak itu adalah topik yang berhubungan dengan seksual nah kemarin ada meeting salah satu isinya itu minta agar jangan posting yang terkait dengan seksual atau pornografi atau visual-visual yang terbuka gitu ya atau konten-konten yang menyangkut pornografi segala macam itu tolong jangan diposting lagi ya karena itu sudah pasti akan ditolak jadi jangan jangan komplain kalau ditolak gitu kalau yang terkait dengan seksual-seksual gitu seksual-seksual itu bukan bukan harus video porno misalnya penggeri bekan pasangan Zoom misalnya ada masih ada gambar apanya itu masuk seksual itu yang begitu-begitu atau misalnya artis Maria Vania misalnya lagi aerobik segala macam dia bikin kontennya kan banyak juga itu saya lihat bikin-bikin konten-konten yang seperti itu Maria Vania mengatakan ini netizen netizen menulis ini gitu-gitu visualnya visual dari videonya Maria Vania ya pasti pasti akan gagal itu karena seksi gitu ya karena itu berhubungan dengan seksual atau misalnya seksualitas yang melibatkan anak-anak di bawah umur itu gak usah diposting meskipun ada beritanya gak usah diposting pasti akan gagal itu misalnya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau apa misalnya ya nah kemudian topik-topik kontroversial ini kemarin yang banyak gagal video-video Habib Bahar video-video Habib Rizik dan sebagainya karena itu termasuk topik kontroversial yang sensitif yang berpeluang orang berantem di kolom komentar kita ya itu pasti gagal nah itu biasanya kasus-kasus terkait agama kasus-kasus terkait terkait terorisme dan lain-lain mending gak usah posting yang seperti itu kemudian berita yang menyesatkan nah berita yang menyesatkan ini adalah berita-berita yang salah atau misinformasi misalnya kayak kemarin itu ada berita Luhut bilang mendukung hukuman apa terhadap kasus Ferry Sambo gitu-gitu itu misinformasi itu video lama video setahun-tahun lalu nah kemudian berita-berita mitos ya misalnya berita-berita Mbak Rara gitu gak usah di posting lah Mbak Rara apa hujan gitu-gitu jangan mitosnya tapi kalau misalnya beritanya itu Mbak Rara terlihat di istana itu boleh ya tapi kalau misalnya beritanya berkat Mbak Rara upacara 17an tidak hujan gitu-gitu itu berita mitos tuh berita yang gak mungkin berita yang berita-berita yang tidak biasa gitu ramalan misalnya atau kejadian-kejadian aneh atau mimpi atau primbon-primbon itu tidak diperbolehkan kemudian berita yang dibesar-besarkan atau hiperbola atau terkait perilaku kekerasan perilaku yang berbahaya atau buruk nah itu juga akan gagal misalnya orang melompat dari mana gitu atau misalnya video yang mengajak berbuat berbuat yang tidak-tidak misalnya dulu ada pernah itu dia bikin tips tips kalau menemukan duit jatuh gitu caranya ini lagi visualnya orang dipom bensin duit orang depan jatuh jadi dibikin trik cara mengambil uang kalau uang orang jatuh caranya diinjek duitnya gitu setelah orangnya pergi baru diambil gitu itu itu mengajak berbuat buruk gitu itu pasti gagal buat lucu-lucuan aja sebenarnya videonya gitu nah kita ini kan bukan konten komedi kita konten news yang bermartabat kita jurnalis wartawan ya bukan konten konten lucu bukan konten-konten funny gitu bukan kemudian konten-konten yang tidak ada nilai berita aktivitas orang biasa yang tanpa makna itu juga akan gagal itu tidak dibayar nah konten-konten yang seperti itu misalnya yang tadi misalnya orang ngupil itu apa coba itu ininya atau misalnya kemarin itu apa ya makan sendoknya sendok plastik gitu-gitu jadi jadi nggak bisa makan gara-gara sendok-sendok plastik itu kan nilai beritanya nggak ada itu emang kenapa kalau sendok plastik itu cuma konten lucu-lucuan yang seperti itu bukan news itu ya jangan merendahkan martabat jurnalistik Anda dengan membuat konten-konten yang seperti itu ya karena seluruh akun yang di kategori news ini itu dianggap sudah mengerti tentang jurnalistik ya nah kemudian video video trending yang tidak diketahui apa masalahnya dia trending aja gitu nggak tahu kita masalahnya apa nggak ada kaitannya dengan kepentingan publik juga nggak ada apa gitu nah itu juga tidak akan dibayar saya lihat kemarin itu masih banyak itu video-video seperti itu misalnya video video perut perutnya suami sehari ini gitu-gitu ngapain emang kalau emang urusan publik itu perutnya suami sehari ini gitu janganlah di post yang gitu-gitu ya jadi ke depan ini makin ketat untuk aturan-aturan video yang ditolak nah kawan-kawan harap hati-hati nah kemudian ada juga video-video yang tidak akan dibayar atau yang sudah pasti gagal nah diantaranya adalah konten yang tidak ada nilai berita baca tadi ya kemudian konten non asli konten non asli ini konten yang betul-betul diposting ulang kemudian konten berbahaya misalnya orang pegang parang atau misalnya orang metauran gitu itu konten berbahaya nah kemudian rekaman layar nah sampai minggu lalu itu masih ada akun yang suka download itu pakai rekaman rekaman layar screen recording screen recording begitu dia buka youtube tapi bukan download youtube dia tapi rekam layar nah itu gak boleh ya gak boleh itu pasti gagal itu nanti karena video rekam layar itu sangat rendah kualitasnya pasti akan gagal ya gak boleh ya screen screen recording itu gak boleh kemudian gambar tunggal atau foto nah gambar tunggal ini maksudnya foto still still foto nah makanya kalaupun kawan-kawan membuat video berupa slide foto usahakan fotonya tidak terlalu lama maksimal 2 detik aja fotonya jangan jangan terlalu lama ya nah nanti dipakai animasi agar visualnya bergerak ya agar jangan 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 lupa still foto ya nah berikutnya berikutnya tidak ada suara tidak suara juga tidak akan dibayar kemudian visualnya kabur bukan bukan melarikan diri ya tapi murem kemudian layarnya hitam visualnya hitam nah berikutnya rekaman yang tidak stabil atau goyang misalnya visualnya kita sambil jalan gitu ngambil gambarnya atau pen kanan pen kiri gitu atau ngambil gambar dari jauh di zoom itu pasti goyang tidak akan dipot itu tidak akan dibayar kemudian video landscape video landscape itu video yang masih menggunakan yang masih menggunakan yang masih menggunakan horizontal bisa dimatikan dulu suaranya atau gantian kita situ dulu yang yang ngomong oke lanjut kemudian video yang ada cover logo snake videonya artinya dia ngambil dari orang lain kalau ada logo snake videonya di situ kemudian ada logo kompetitor logo tiktok logo instagram itu bisa berupa bisa berupa foto atau gambar logo tiktok di bajunya orang yang di visual itu tidak boleh kemudian ada anak di bawah umur kemudian alkohol kemudian rokok kemudian video visual-visual orang orang cedera orang yang terluka yang berdarah-darah yang korban kecelakaan masih pokoknya visual orang cedera itu tidak boleh kemudian visual mayat dan visual makam hati-hati visual makam tidak boleh itu adalah konten-konten yang tidak diperbolehkan untuk kawan-kawan ketahui 6 orang konten manager kita itu setiap hari memeriksa seluruh video yang diposting oleh kawan-kawan jadi tidak akan ada yang lolos mulai sekarang nah ini contohnya ini contohnya ini contohnya ini contoh dari bagaimana tim content manager itu memeriksa video yang kawan-kawan posting nah ini ada link link videonya kita gak tahu ini video siapa jadi kawan-kawan konten manager gak tahu ini video siapa nanti dia akan periksa ini dia akan periksa video-video ini dan nanti akan kelihatan di sini keterangan videonya seperti apa misalnya ini kita ini informatif ini positif ini order news nah coba kita cari misalnya yang dinilai oleh konten manager sebagai video yang repost misalnya atau video apa nah misalnya ini ada ini misalnya nih no news video gitu ya coba kita cek video apa nih jadi tidak akan tidak akan lolos lagi nah ini video dari RVN News tentang apa nih gak jelas ini gak ada news video nya orang tidur sambil makan apa coba news video nya emang dia siapa gitu berdagang terlalu capek sehingga tidur sambil makan itu gak ada news video nya itu cuma video lucu-lucuan nah jadi semuanya itu akan di akan di cek oleh konten manager oleh 6 orang konten manager jadi misalnya video ini nih video yang belum terkonfirmasi nah kita cek video siapa ini video air news waktu awal-awal kasus Brigadier J ya gitu-gitu ya jadi semuanya ini diperiksa oleh tim konten manager ini misalnya dari kilas berita berita apa coba ini anak laki-laki lagi merawat ibunya apa pentingnya coba ini video-video lucu nih yang begini-begini bukan video berita ini jadi mohon lebih hati-hati karena ke depan itu akun-akun yang masih akan ikut adalah akun yang dinilai berkualitas ya jadi tolong kawan-kawan buatlah kontennya itu berkualitas nah ini misalnya nih konten ini yang gini-ginilah tadi yang disebut dengan yang konten mitos tadi konten yang di luar kebiasaan itu ini kan sama aja kita dengan dengan mempopulerkan mereka ini ya jadi ada semua ini ya pertanggal tiap hari nah nah ini nih Ronaldo katanya pindah sampai sekarang masih DM YouTube Ronaldo tadi malam masih main ya itu bisa disebut waks tuh kalau gitu hati-hati ya kalau disini sih content manager memasukkannya ke kategori not yet confirmation belum terkonfirmasi tapi itu bisa jadi waks loh itu nih ya Ronaldo gabung klub masih DM yuk Ronaldo sampai sekarang hati-hati loh untuk Ronaldo tinggal di Inggris kalau dia disini dia gugat kena kita nah minggu lalu ada video yang sudah viral satu M itu terpaksa di hapus hanya gara-gara dia membuat cover cover video itu dari foto di Google nah ternyata foto yang diambil jadi cover itu berbeda dengan dengan tempat peristiwanya jadi orang yang orang yang dijadikan foto komplain karena videonya itu merugikan jadi videonya itu video ini loh video yang orang yang kesal karena tidak boleh bayar beli Honda cash nah cuman covernya dia mengambil foto dealer tapi dealer 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 lain ambil dari Google picture Google foto nah yang pemilik dealer yang dijadikan kampung komplain nah makanya hati-hati padahal sudah 1 juta ininya penonton video sudah 1 juta tapi daripada dia digugat lebih milih 70 dolar atau milih masuk penjara kan gitu hati-hati yang gitu-gitu makanya tolong benar-benar diperhatikan sebelum kita memposting sesuatu karena kalau ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu itu kita yang akan menanggung akibatnya nah untuk untuk content manager disini sudah bergabung dengan kita kawan-kawan content manager yang mungkin bisa menceritakan konten-konten seperti apa saja yang selama ini ditemukan pada saat mereka meriksa ada content manager yang sudah hadir saya dulu aja bang berhubung mau jemput bocah nih keluar oke silahkan bung sopian ya jadi setelah briefing kemarin dengan tim snake video per hari ini hasil video checking itu jadi semakin banyak apa ya yang sebelumnya itu bisa kita oke lah kasih positif aja berita-berita tentang artis-artis gitu hanya menceritakan anak Nagita Slavina hari pertama sekolah lah positif nah kayaknya kedepannya ini bakal banyak no news value jadinya kalau dengar briefingan terakhir kemarin ya dari tim snake nah ini jadi PR kita bareng-bareng ini jadi konten-konten yang ngedit dari channelnya Rans dari channelnya Baim lah dari channelnya itu kedepannya bakal banyak no news value yang sebelumnya masih kita kasihanin oke positif nah ini mah positif lah kita bantu ya sesama kita satu agensi tapi kalau ada pengetatan kayak kemarin kedepannya bakal banyak no news value itu sih dan kalau yang sebelum-sebelumnya PR-nya masih sama banyak kayak video yang barusan orang makan aja jadi jadi konten itu bukan berita banget kan orang sakit kayak orang ya orang sakit tadi jadi konten gitu-gitu banyak banget masih apalagi setelah briefing kemarin pengetatan apalagi nanti harus di-blur lah senjata tajam darah kayak gitu-gitu pengetatan semoga kita bareng-bareng bisa ketatin kualitas dinaikin bareng-bareng jadi aurora tetap ada ininya lah ada kelasnya lah di mata snack video gitu sebagai jurnalis anggota-anggota jurnalis gitu sementara itu aja Bang Denny mungkin yang lain bisa nambah berikutnya siapa yang berikutnya oke boleh saya silahkan Bunga Egi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pertama-tama saya ingin menceritakan tentang apa yang dikerjakan oleh content manager setiap hari terhadap content teman-teman jadi kita setiap hari ada lima orang yang menerima pembagian tugas enam oh enam orang enam orang yang menerima pembagian tugas untuk memeriksa video yang teman-teman posting jadi artinya semua semua konten yang diposting oleh teman-teman itu pasti pasti diperiksa oleh oleh orang orang yang adalah jurnalis saya wartawan Sofian juga adalah wartawan yang sehariannya di TV segala macam jadi memahami sebuah berita yang yang layak untuk ditayangkan dan di snack video ini terutama Aurora itu memang kita diminta agar content-content yang diposting oleh talentnya kita itu adalah content-content news yang benar jadi bukan news yang main-main dan kami saya setiap hari kebagian sekitar 200-an video yang saya tonton kemudian kasih nilai ceklis-ceklis seperti yang tadi sempat ditunjukkan oleh Bang Denny itu 200-300 video yang kami tonton setiap hari dan karena itu dulu kan kita mengira ini asal posting nanti hanya diperiksa oleh algoritma algoritma yang mengecek mana yang memenuhi atau enggak kemudian bisa jadi algoritmanya salah nah sekarang ini orang manusia yang periksa jadi enggak akan mungkin apa yang Anda posting yang asal-asalan posting itu itu lolos pasti enggak lolos karena dicek dan dinilai dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan aturan dasar yang disampaikan oleh pihak Snack Video jadi teman-teman harus ketika memposting konten benar-benar dipikirkan di grup saya saya selalu menyampaikan bahwa pastikan konten yang diposting adalah konten yang memiliki nilai berita gampangnya adalah apa yang sedang rame aja di berita kalau main-main dan kebetulan viral itu bukan berita itu jadi hindari konten-konten yang dari sosmed yang sekedar orang main-main tapi ternyata kontennya viral karena di sosmed itu ada kategori-kategori untuk kategori glam kategori parodi kategori yang lain nah kita ini kategori news kategori news itu apa artinya konten yang kita sampaikan yang kita posting itu apa yang benar-benar berita apa yang sedang rame di berita aja itu gampangnya kalau di media online di TV itu gak ada yaudah jangan main konten itu jangan main yang kebetulan viral di sosmed kemudian itu dijadikan konten yang di repost kembali itu yang pertama kemudian yang kedua kebanyakan dari kita dulu termasuk saya suka mengambil potongan pernyataan yang tayang di kompas kompas TV kebanyakan jadi kita mengira bagian yang menarik yang penting langsung kita potong dan posting kembali kemudian kita hilangkan logo-logonya segera macam lalu posting begitu aja itu ternyata repost semakin ke sini saya setelah ikuti beberapa kali rapot dengan tim The Snack Video kita jadi paham jadi sekedar menghilangkan logo dari konten yang ada di media media TV itu juga repost jadi yang benar adalah jadikan konten itu konten di sosmed konten di TV itu sebagai sumber berita kemudian langkah yang paling aman adalah menulis kembali beritanya dengan merujuk kepada video yang tayang di media besar itu kemudian kalau paling aman adalah dubbing dulu dubbing dulu beritanya kemudian konten di posting itu berisi dubbingan-dubbingan berita lalu di ujungnya cuplik sedikit wawancaranya untuk memperkuat apa yang sudah di bagian depan tadi jadi jangan langsung potongan video pernyataan orang di TV satu menit posting itu ternyata repost dan sejak kami diarahkan untuk memperhatikan hal itu sejak itu sudah hampir sebulan ini kami selalu lihat pokoknya ini kalau orang potong hanya dari TV dan di posting langsung masuk kategori repost dan biasanya kalau berulang-ulang konten yang teman-teman posting dan kami nilai adalah repost itu gak pakai lama itu pasti langsung mendapatkan dampak yang akan teman-teman terima dampak yang paling besar yang teman-teman alami adalah pemutusan mentera pemutusan hubungan kerjanya dengan saya video dan itu artinya kan sayang banget kita sudah sering ingatkan tapi teman-teman masih sering mengabaikannya di grup saya yang ada di di grupnya sebagai content manager di grup yang saya pimpin selalu saya ingatkan terus-menerus tapi selalu meskipun sudah kita ingatkan masih ada orang yang mengulangnya kadang-kadang mungkin karena tidak baca tidak baca apa yang ada di grup WhatsApp tidak baca apa yang ada di Telegram tapi kan tidak bisa juga setiap waktu tidak baca barang-barang itu kalau berulang-ulang tidak dibaca kan melakukan pelanggaran yang kita ingatkan ulang-ulang tapi masih melakukan pelanggaran yang sama nah sehingga tolong teman-teman di sini kan gampangnya adalah kita memanfaatkan snack video dengan aturan-aturan main yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan lah di situ dan teman-teman sudah mengalami sendiri ada yang sampai 10 juta tiap bulan ada yang 14 juta tiap bulan saya termasuk yang masih di kisaran 2 juta 3 juta tiap bulan dan itu artinya setiap bulan kita menerima pendapatan dari sana jadi tolonglah jangan ini disiasiakan kalau aturan mainnya bahwa seperti yang selalu kami sampaikan jangan ambil barang dari orang kemudian hanya potong dan posting itu tolong ikut jangan ulang-ulang itu lagi karena saya setiap kali memeriksa suka masih menemukan itu hanya posting dari youtube posting kembali hanya potong dari youtube posting kembali kemudian nutup-nutupin logo-logo doang itu itu ternyata sudah tidak bisa seperti itu itu langsung repost nah ini saya menampakan terkait apa yang teman-teman bisa perhatikan hingga apa yang sebaiknya semakin teman-teman semakin baik semakin semakin sesuai dengan aturan main bisa makin mengikutinya tadi Bang Denny sudah menyampaikan secara umum apa yang harus dilakukan jangan posting video-video yang tidak ada nilai berita dan video seperti apa saja yang tidak ada nilai beritanya tadi teman-teman sudah mendapatkan gambarannya tolong itu diperhatikan dan diikuti karena itu hal-hal sederhana yang kita semua sebetulnya bisa praktekan dan jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama karena kalau terus-terusan begitu ya kan sayang kalau misalnya ini sudah menghasilkan tetapi kemudian diputus karena teman-teman sendiri mengapekkan apa yang disampaikan oleh Bang Denny dan teman-teman di grup CM masing-masing ini kira-kira yang dapat saya tambahkan Bang saya kembali jadi mengapa cuplikan itu repost karena kita hanya memposting ulang misalnya cuplikan Youtubenya Deddy Corbuzar misalnya waktu ada Mahfud MD atau siapa dia cuma potong potong kalimat-kalimat Mahfud MD posting itu makanya disebut repost karena cuma potong posting tapi kalau mau tidak repost kalian itu menjadikan itu berita gitu misalnya dalam podcastnya Deddy Corbuzar Pak Pugini mengatakan begini nah visualnya visual Youtube-nya Deddy Corbuzar itu gak apa-apa tapi jangan mengulang lagi percakapannya mereka disitu karena suaranya itu pasti sama dengan suara video aslinya ya kan nah mending tutup aja suaranya tapi kalian yang ngomong disitu nah dalam video itu padahal wawancara itu Pak Pugin mengatakan begini-begini ibaratnya kalian menjadikan itu berita gitu menjadikan percakapannya mereka itu jadi berita gitu bukan memposting ulang cuplikan videonya gitu ya hati-hati nah ini saya baru terima nih dari Mas Dio dari Senek Video tentang kebijakan yang baru ini saya share dulu ya ke kawan-kawan sebelum kita masuk ke CM yang lain ini baru di share baru di share bisa kelihatan ya nah ini baru di share ini peraturan baru tentang hoax berita bertahuan nah ini adalah nah ini adalah konten yang tadi yang topik-topik yang oh ditinggal penawaran ya ini hanya berita tidak hanya fokus kepada bocor bang sekuen ini ya sekuen seksualitasnya ini nah kemudian ini berita yang hanya yang hanya fokus pada adegan seksual tanpa komentar sama sekali nah berita ini harus difokuskan pada informasi yang lebih dalam nah ini dari akun siapa nih lalu ini jangan lagi dipostingan seperti ini ya nah kemudian postingan yang kontroversial 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 atau yang sensitif nah ini juga jangan karena ini akan menjadi perdebatan nanti di kolom komentar misalnya video yang ini memang lucu-lucuan perempuan jadi imam kemudian salah-salah-salah tapi itu kan melecehkan agama jadinya mempermainkan agama jadinya yang seperti itu nah itu pasti akan gagal nanti tidak akan dibayar ini saya lihat dari Lala dari Mbak Lala kali oke lanjut ya itu contoh video yang tidak akan dibayar hati-hati yang terkait terkait agama itu jangan diposting-posting kayak gini nih kayak video yang ini yang cewek jadi imam terus salah-salah-salah dia pakai tempet para yang salah-salah itu salah kayak main-main tapi yang diperimikan itu agama jangan ya hati-hati bukan 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 kita aja nanti yang akan yang akan di bukan akunnya yang di blokir tapi bisa bisa kita gugat juga dua kali kena udah akunnya di blokir digugat pula nanti sama orang yang marah gitu kan lanjut nah ini adalah misleading news ini kalau di video ini ini panjang sekali videonya panjang ini ini dari Sultan Tajir videonya panjang kita gak tahu kontennya apa sehingga kalau kita tonton potong per potong gak dapat kita apa sih maksudnya ini gak dibayar ini yang lain emang selalu kasih iya pak kasih dua ribu iya ya gue gak mau jaga disini setoran kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa yang saya yang mau dua ribu maksudnya bayar dia tahu gue gak mau bayar dua ribu kenapa yang saya yuk enggak enggak nyuruh enggak nyuruh kalau saya enggak jahat enggak juga mungkin 21 ayo ini nahan-nahan gua nggak lo tadi gue campur masalahnya apa bro kamu berantem aja 21 nih mabok dari mana segera gua 21 2.000 kan gue nggak mau ngasih 2.000 kenapa dipaksa 2.000 gue mau ngasih 20.000 nah itu kawan-kawan jadi kalau kalau orangnya nggak nonton sampai akhir itu memicu emosi yang nonton juga padahal ternyata prank di belakang itu justru dia mau ngasih 20.000 udah konten-konten yang seperti ini bukan news ya ini kemarin sudah ditegraskan oleh tim snack video yang kayak kayak gini tidak akan diloloskan lagi ya pertama kepanjangan durasinya sehingga orang yang nontonnya cuman di awal itu salah persepsi mereka pikir ini orang berantem gitu jadi ujung malah mau ngasih 20.000 dengan kayak main-main jadinya kita ini bukan konten yang seperti ini kalau mau yang kayak gini pindah pindah kategori aja ke kategori komedi ya dengan dengan senang hati saya akan merekomendasikan pindah ke komedi kalau memang enggak mau lagi di news ya ini banyaknya seperti ini makanya tim snack itu kesalah juga mereka dengan Aurora ini karena karena banyak yang seperti ini terlalu banyak malahan ya konten-konten receh yang kayak gini lanjut ya karena ini juga nih yang disebut dengan offbeat ini konten yang terkait dengan paranormal supranatural dan sebagainya ya tanpa penjelasan yang masuk akal yang tidak masuk akal itu juga tidak 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 akan diterima lagi misalnya konten yang seperti ini nih ini yang buat siapa nih saya kasih lihat Raden Saleh ini adalah Raden Saleh leluhur dari yang ada di belakangnya pesulap merah di belakangnya ada Raden Saleh ada di belakangnya ada di belakangnya hati-hati tapi semangat-sangat sesuatu yang tahu cara menurut-menurut Oke ya yang mistik-mistik kayak itu jangan di kirim lagi ini kan nggak ada tidak ada pertanggung jawabannya gitu yang ngomongin siapa yang di apa-apa gitu ya bukan berita yang kayak gitu dan dia terkait dengan paranormal paranormal supernatural berita-berita yang nggak masuk akal itu tidak tidak diterima lagi adalah ini adalah video yang ini dari ini dari dari pinggal dari tim video ini bukan tim tim kita yang nemukan ini ini dari setelah ya tolong dimatikan dulu audionya almer channel ini adalah video-video yang tadi yang kita bilang terkait dengan kekerasan kekerasan bahaya pendekatan yang jelek perbuatan buruk nah itu tidak lagi tidak lagi diloloskan nah ini video-video yang berfokus pada adegan kekerasan perlaku buruk tanpa komentar dia cuman dia cuman ngerol aja nggak ada cuman ngerol dan kasih narasi nggak ada nggak ada ininya nggak ada narasi sama sekali nah video pertama nih video kakek dipukuli ini dari Rido Agung TV ya kemudian dari maju ini video video ini dari mana nih AP pokoknya yang ngukul-ngukul yang apa juga jangan diposil lagi nah berikutnya ini dari Anius kemudian jika jika kak jika 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 kriminal tapi kalau disini video yang gini-gini sekarang enggak diperbolehkan lagi ya orang kena korban pelaku begal kita tangkap pelaku pencurian tangkap rame-rame yang itu enggak laku lagi sekarang di video ini visual orang tadi mukul meskipun di blur tapi kan masih terlihat itu kalau dia memukul perempuan itu ya pokoknya yang pukul-pukulan yang yang ada orang cedera disitu yang adegan kekenasan yang V yang visualnya itu mengajak orang berlaku buruk itu tidak diperbolehkan lagi ini yang tadi ini adalah video yang tidak ada news video nya non-news video itu artinya tidak ada beritanya ini hanya video yang viral video lucu yang viral yang banyak sekali beredar di sosial media tapi tidak ada news video ya ini kita lihat contohnya apa coba itu apa coba itu nilai beritanya coba kita ulang lagi ya coba kalian pikirkan apa nilai beritanya ada nilai beritanya ya ya tidak akan tanya dulu WA lanjut ya oke udah selesai nah itu kawan-kawan ya contoh-contoh video-video yang tidak akan dibayar lagi mulai bulan September ini jadi jangan jangan bikin lagi yang seperti itu minimal ada news video lah di berita-berita kita jangan berita-berita ada lucu video-video lucu juga dikirim kalau memang mau mengirim video-video lucu silahkan pindah ke kategori komedi oke lanjut dari tim CM ada lagi yang disampaikan baru dua tadi yang pen lagi silahkan aku boleh bang ya silahkan oke aku cuma mau tambah lagi ya karena tadi udah banyak penyampaian dari CM yang lain sama dari Bang Denny aku cuma mau nambahin kayak masih banyak konten yang repost dan non-neast value terus juga lupa menyantumkan sumbernya terus mungkin karena kemarin kebijakan baru yang video viral itu dibayar berapapun ya berapapun video yang viral itu dibayar jadi mungkin banyak talent yang mengupload konten itu asal-asalan yang penting viral gitu nah untuk kedepannya aku harap sih gak kayak gitu lagi ya jadi kayak buat meningkatkan kuantitas tapi kualitasnya jadi turun jadi jangan sampai mengupload beritanya itu asal-asalan karena mengejar viral atau mengejar banyak-banyakan video gitu gitu aja sih Bang kalau dari saya jadi kawan-kawan semuanya lebih hati-hati karena sekarang lebih ketat karena kedepan itu hanya akun-akun yang terpilih nanti yang akan lanjut nah bagaimana cara mereka menentukan akun terpilih itu ya dari situ dari persentase video-video yang tidak berkualitas tadi jadi semakin banyak video kita yang gagal lolos itu nanti semakin buruk tuh data akun kita jadi usahakan jangan banyak yang gagal videonya yang apa ya video-video yang aman-aman aja kirimnya ya oke lanjut lagi saya boleh nambahin juga dari kak inggit sama yang CMCM sebelumnya juga jadi kita tuh untuk quality checking tuh masih banyak yang ketemu repost yang non-news value itu setiap ketemu yang repost yang non-news value kita selalu masukin ke laporan hari laporan mingguan jadi buat kawan-kawan yang biasa-biasa repost itu nanti ketahuan semua di laporan mingguan itu jadi nanti kalau udah banyak ketemu yang kayak satu akun pun ada lebih dari 10 kali repost jadi itu nanti peluang untuk lanjut atau untuk selanjutnya kan kita melihat dari kualitas akun lagi jadi untuk yang akun-akun yang banyak repost nanti takutnya kalau masih diulangi akan diputus kontraknya jadi yang dimaksud dengan mas Rama ini gini misalnya ini ada penilaian tanggal 1 penilaian tanggal 1 September ini video-video seluruh video yang dikirim tanggal 1 nah ini kan di penilaian news value ini kan ada yang normal ada yang offbeat ada yang misleading untuk yang normal-normal ini itu aman nih nah tapi untuk yang offbeat untuk yang misleading untuk yang non-news value ini akan akan dicatat akan dicatat setiap hari dan sekali seminggu CM ngirim laporan ke Tim Snack Video nah misalnya ini nih yang pertama nih no news value ini ada nih nah kita cek ini video siapa nah ternyata ini video update story ya hubungan napa urubah dengan Zach Lee masih kompak gitu-gitu ya kemudian ada lagi di bawah nih Indonesia video siapa nih dengar cek oh ini siapa nih akun Agnes expand news nah ya kan Asanti bengong melihat lihat Amina gitu-gitu itu kan garanis value-nya itu ya bengong-bengong aja lah orang memang cucunya ya kan nah yang gini-gini nanti CM akan kirim CM itu akan akan kirim ke ada datanya lagi listnya setiap minggu berarti tadi misalnya yang yang akun tadi akun apa tadi namanya itu kemudian ini Agnes expand news kemudian nah ini ada ada lagi ditemukan nih video yang seksual yang konten seksual nah ini dari Madam Info TT dia pakai pakai tanda tunjuk lagi nunjuk ke TT ya apa coba itu nilai beritanya ya memang dia beritanya berecehan tapi jangan jangan gak gak perlu visual seperti itu nah nanti ini dilaporkan tuh nanti nah semakin sering nama akun kita masuk ke laporan itu itu akan semakin besar peluangnya akan determinate akan dikat ya begitu ya nah ini lagi nih ada non-news video ini ketemu lagi satu nih non-news video kita cek ini punya siapa nih Agnes expand news lagi ya hati-hati ini baru di tanggal satu aja udah dua dia Agnes expand news hati-hati ya nah lanjut lagi nih ada lagi non-news video ini siapa punya nih banyak sekali sekarang manitas air mata bapak penjual es sesuai fakta aku sesuai fakta ya nah yang gini-ginilah kerja dari tim ini ada gini misleading ini ditemukan ya ada misleading sekelopok pria memparudikan ya nah jadi begitu ya cara kerjanya tim tim CM jadi tidak akan ada yang lolos tidak akan ada yang luput dari dari penilaian kalaupun ada yang luput ya itu karena dia beruntung itu mungkin dia habis sholat asar kali tadi baru bikin kontennya kalaupun misalnya ada yang melanggar banget tapi lolos nah itu bersyukur aja ke depan itu tidak akan tidak akan lolos lagi karena memang tim snack video itu ingin kawan-kawan yang kategori news ini betul-betul memposting video-video yang benar-benar berkualitas gitu ya masih ada tim CM yang mau ngomong masih ada Mames kayaknya sama BFinka ada suaranya suaranya gak ada Mames suaranya suaranya in yaudah oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya kenal kan saya Imam Suryatman Mames Mames Creator kalau di snack video oke disini tim CM itu bertugas menurut saya dibagi menjadi dua ada penilaian secara sistem dan penilaian secara human untuk saat ini yang sistem itu biasanya dinilai dari kualitas video misal kualitas videonya full HD gambarnya bagus segala macam itu otomatis mereka akan mengecek bahwa ini layak untuk ditayangkan lalu kedua secara human human ini biasanya tim snack meminta kita untuk apakah ini ada nilai berita jadi ketika penyocokan news value yang di apa namanya di google tadi yang Mdmio sudah sampaikan itu akan dicek dengan data system jadi ada nih teman-teman misalkan sudah viral videonya secara sistem sudah viral tapi tim snack akan mempertanyakan ini viral layak gak nih 1M kita bakal mau lihat video ini kalau menurut tim snack itu tidak ada news value maka kita nilai itu ada news value memperjuangkan punya teman-teman rasanya tidak mungkin karena mereka pun mengerti akan sistem pertelevisian atau sistem penyiaran begitu oke terus perkenalkan dulu saya juga di media teman-teman di media TV pernah bareng sama Pak Denny di berita 1 dan sekarang saat ini saya sudah geser ke tempat yang baru perahu yang baru jadi mereka menuntut kita untuk menyamakan persepsi antara viral yang viral itu apa namanya benar atau tidaknya gitu makanya ada laporan yang tadi disebutkan terus sebelumnya nih banyak catatan saya cuma catatan ini sebenarnya sudah disampaikan di awal-awal sama Amri ini jadi saya langsung dalam laporan dari pusat SNAX setiap harinya CM akan menerima laporan terkait konten yang tidak ada nilai berita misalkan mes ini yang tadi saya sebutkan lalu seperti konten animas misalnya maaf nih seperti monyet terpleset lalu viral terus mereka menanyakan ke kita mes ini video ini ada news pelio atau enggak monyet terpleset kita selama sebelum-sebelumnya kita masih bisa memperjuangkan makanya teman-teman masih bisa dapat nilai pembayaran dari hasil viral tersebut nah saat ini kedepan itu agak susah karena mereka pun sudah mempunyai tim untuk menilai itu gitu maka saya berharap teman-teman juga saling menyumatkan bahwa jurnalistik yang dipegang Aurora di agensi ini adalah satu-satunya news yang ada di snack video artinya semua news-news lain kalaupun kalaupun ada news lagi maka mereka mereka pasti merekomendasikan kepada news Aurora gitu terus ada lagi gambar-gambar konten prank yang dituliskan di deskripsi lalu di posting di situ dulu-dulu kemarin-kemarin kita tetap menganggap itu ada nilai nilai di luar dari news-news artinya ada nilai lah gitu atau dia misalkan misalkan dia itu menyentuh hati dan segala macam masih bisa dulu tapi kalau saat ini mereka sudah tidak bisa menolak hal itu makanya ada ada akun-akun yang di terminate karena hampir semua penilaiannya bukan hanya di satu video baru jadi hampir ketika dia menemukan satu video yang viral lalu itu tidak ada news-news maka mereka mengecek seluruh akun akun tersebut jadi istilah katanya istilah katanya saya sudah membayar mahal kamu kok konten kamu tidak berubah gitu istilahnya gitu makanya ke depan sebelum adanya tanda tangan kebaruan lagi nanti ke depannya September ini mungkin kalau kelanjut maka mereka meminta untuk konten-konten yang lebih berkualitas dan kita juga di CM juga sering mengingatkan bahwa ada video-video yang melanggar aturan video-video yang bersifat darah yang disebutkan pada tadi sering kita sampaikan di grup CM masing-masing tapi masih ada beberapa yang tidak bisa berubah maka Tim Snack menganggap itu harus di terminate atau di cut off aja lalu peringatan-peringatan tersebut jika CM tidak bisa mengingatkan maka kita tidak bisa memperjuangkan jadi misalkan kita sudah ngingetin lalu dia tidak berubah maka kita tidak bisa memperjuangkan beda dengan yang dulu kalau dulu kita masih bisa memperjuangkan video-video yang viral tersebut ketiganya penulisan sumber masih banyak yang kurang artinya gini penulisan sumber itu masih ada yang menuliskan sumbernya dari misalnya berbagai media berbagai media ini tidak disebutkan media apa jadi harus lebih jelas misalkan dari berbagai media pilihlah media salah satu media yang bisa ditulis misalkan TV atau TV atau TV One atau apa terus juga tadi ada video yang di program dengan Kadeni ada screenshot media besar online itu yang masih ada tulisan-tulisan seperti suara.com atau aurora.nomish.id disitu ada logo-logonya maka menurut kita itu menurut kita itu harusnya clean harusnya bersih begitu bersih sama seperti gambar dari TV One banyak teman-teman ngambil dari ULC CG-CG masih masuk nah itu sebenarnya tim Snek itu mempertanyakan hal itu apakah mereka yang tarahnya lagi video videonya ngambil dari media besar lalu ditulis sumbernya sumber asli terus penulisan sumber juga langkah baiknya jangan ditaruh di bawah paling dahil banget jangan artinya biar tim CM atau sistem itu gampang membaca maka ditaruh agar cepat ketika video itu kita buka kita sudah melihat bahwa itu sumbernya jelas dari mana karena sifatnya sumber artinya kerjasama dari kawan-kawan membuat konten-konten yang berkualitas itu akan sangat membantu agensi agar kontrak kita lanjut ya tapi semakin banyak kawan-kawan yang tidak patuh aturan semakin besar kita gitu oke ya karena suara dari mamis tidak terdengar ini saya share kondisi kawan-kawan keaktifan kawan-kawan saat ini nah biasanya biasanya aurora itu di atas 80% tapi sekarang itu sudah susah mencarinya jadi terakhir itu kita 60% yang paling menahir itu 60% halo izin bang izin juga ada berkurang ada berkurang banyak yang dikat ya kita mohon lebih aktif lagi yang berkualitas lagi halo dengar bang udah oke siap apakah perlu diulang atau diulang dari awal yang dari barusan aja yang barusan oke siap jadi begini kawan-kawan jadi jadi kan ada sistem itu yang membaca dua antara human dan satu lagi sistem jadi sistem itu secara digital begitu ya mereka menerima gambar dari kita lalu mereka nilai secara sistem nah dari sistem itu maka mereka akan mencocokkan dengan content manager artinya ketika ada video yang mereka anggap layak tayang dia akan mengkonfirmasi pada kita apakah ini pantas viral lalu pantas kita bayar atau enggak nah banyak teman-teman yang mempermasalahkan tentang video viral tapi penilaian tim snack itu mempertanyakan bahwa ini layak viral karena videonya itu maaf misalnya monyet terpleset misalnya nah itu kita kita dulu-dulu itu pernah kita perjuangkan yang kayak gitu-gitu cuma sekarang ini mereka lebih selektif kenapa? karena mereka bayar itu itu pertama itu yang keberapalah itu nah agar September nanti bisa melanjutkan tanah tangan atau mudah-mudahan lanjut begitu agar kita juga dapat penghasilan dari snack maka mereka minta untuk lebih baik lagi ke depan kayak gitu artinya ada video-video yang benar-benar mereka jangan dikira orang snack video itu tidak mengerti tayangan televisi tidak mereka paham betul soal itu makanya mereka selalu mencecar kita kok ini masih ada tim CM gak ngingetin kayak gitu-gitu kita yang dikejar terkait video-video yang telah ditayangkan oleh Pak Deni tadinya kayak misalnya punya Ari Pratika yang misalnya perkelahian kata-kata kotor itu itu masih banyak kayak misalkan yang baru-baru ini ada di Bali itu video seseorang ngambil video vulgarnya WNI misalnya WNA hal-hal seperti itu pasti akan dipertanyakan ke kita kenapa video ini masih ada kayak seksualitas dan segala macam kita tidak bisa memperjuangkannya lagi ketika hal itu dipertanyakan kepada kita makanya mereka minta saat ini ada koreksi dari mereka itu untuk memperbaiki itu tugas kita mengingatkan kepada kawan-kawan bukan berarti kita yang mempunyai aturan bukan terus bukan juga karena kita yang menilai video itu tidak viral bukan jadi mereka mempunyai dua sistem penilaian pertama sistem penilaian digital artinya ketika kita posting mereka akan lihat video itu layak video itu layak tayang full HD gambarnya baik suaranya oke nah ketika videonya prank lalu dijadikan nilai berita maka mereka akan menanyakan kepada kita kok bisa video ini viral kenapa mes waduh kalau dulu-dulu masih bisa kita perjuangkan tapi kalau sekarang sudah susah karena kita yang disalahkan seolah-olah seperti tim CM itu tidak pernah di grupnya mereka kita-kita tidak pernah mengingatkan hal itu padahal kita selalu jangan repost jangan ini jangan itu nah penulisan sumber balik lagi bang jadi penulisan sumber itu alangkah baiknya di tengah kecil tidak apa-apa yang penting di tengah dan terbaca kenapa karena ketika video itu masuk digital maka mereka sudah menilai bahwa gambar bagus audio bagus tapi tidak ada sumber itu juga jadi penilaian begitu terus masih juga banyak yang bermain dengan foto atau screenshot foto screenshot apa namanya media online atau screenshot foto paper berita-berita paper yang masih banyak ada logo suara.com berita 1.com terus misalkan masih ada ada bang pojok 1 terus juga sumber itu masih ada yang berbagai sumber berbagai sumber ini susah kita maksudnya ketika mereka nanya ini sumber dari mana susah untuk menjawabnya langkah baiknya penulisan sumber itu ditulis saja kalaupun nama orang maka Tim Snake akan menganggap itu sumber sosmed kalau nama orang kalau asli katakan asli kalau dapetnya orang dari teman sendiri anggap aja asli cuma nilai beritanya memang yang sudah kita tentukan terus ada juga sumber yang sumber bersumber di Google Google itu menurut Tim Snake Google itu sumber media besar menanggap Google itu sumber media besar makanya yaudah ini kita nilai sumber media besar ya misalkan aja sumber internet masih ada nah sejauh hanya itu sih bang sebenarnya karena udah beberapa udah banyak yang disampaikan pada ini dan teman-teman CM lain terima kasih semuanya kawan-kawan mohon maaf atas penyampaian yang kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masih ada dari CM nggak yang belum ngomong Bivinka ada Bivinka nggak ada ya oke kalau nggak ada ini saya coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom chat ya sambil isi ya sambil isi link door price-nya ini saya bacakan dulu satu-satu ya perseratan di video harus ada 5 komentar juga dihapuskan ya itu dihapuskan tapi kalau saran saya tetap usahakan ada ya sepatutnya nanti berubah lagi cuman kalau kalau sementara itu dihapuskan diganti dengan peninjauan jadi video-video itu gagalnya karena peninjauan lagi nanti bukan karena kurang komentar tapi kalau saran saya tetap aja balas komentarnya tetap apa ya biar jangan ada biar jangan ada peluang untuk gagal boleh dikirimkan link telegramnya bang link telegram apa ya grup telegram Habibie Siregar nih nanya boleh dikirim link telegramnya grup telegram maksudnya atau apa ada Habibie Siregar enggak ngerti saya link telegram apa ya link formulir kali ya link pengumuman mungkin itu bang yang apa itu channel telegram itu oh link oh ini saya kirim kalau gitu dia memang belum masuk lama kali orang udah mau ke bulan sebentar sebentar ini saya kirim ke ini ya ke kolom ini yang link grup pengumuman ya grup pengumuman telegram oke lanjut ya ini yang minta link telegram udah dapat kemudian ada lagi yang nanya cara menghilangkan transkrip nah untuk konten kita dia nanya soal foto nah foto-foto itu jangan terlalu lama aja per fotonya boleh tapi jangan terlalu lama per foto kalau bisa 2 detik aja per foto jangan terlalu lama terus kasih 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 animasi fotonya bergerak gitu jangan diem kalau foto diem nanti dianggap foto tunggal jadi kalau misalnya dari awal sampai akhir diem meskipun fotonya banyak tapi dia diem aja gitu itu dianggap foto tunggal kalau dianggap foto tunggal itu tidak dibayar usahakan bergerak dia fotonya entah itu zoom in atau zoom out lanjut lagi kalau tidak usul kekerasan tapi disensor apakah termasuk dilarang iya dilarang tadi sudah dikasih contoh jadi meskipun meskipun di blur tapi masih terlihat ada gerakan-gerakan meninju memukul kayak tadi itu tidak diterima terus untuk nyonyaliah video penggeripakan persenilingkuhan boleh-boleh aja asal jangan kelihatan orang yang lagi lagi telanjang gitu kalau penggeripakannya boleh-boleh aja tapi begitu ada visual orang lagi telanjang itu yang gak boleh terus Mario Furi konten sepak bola nah itu kemarin juga sedang kita tanyakan ke tim Snek tim Snek lagi lagi ngecek dia nanti akan ada pengumuman dimana dimana ini karena kalau dari kalau dari Snek sendiri gak ada tidak ada pembatasan kalau dari Snek untuk konten-konten sepak bola cuman kemungkinan kemungkinan adalah dari pemilik copyrightnya kemungkinan besar dari pemilik video jadi pemilik copyright videonya nah kemungkinan untuk liga-liga yang hak siarnya itu pada media tertentu kemungkinan misalnya liga Inggris liga Indonesia kalau liga-liga yang lain biasanya aman karena mereka itu justru pengen liganya itu diberitakan nah kemungkinan yang liga Inggris sama liga Indonesia tapi belum kita pastikan ya untuk pengetahuan konten olahraga ini ya karena tim Snek juga masih mengecek lagi dimana letak ininya kemungkinan itu terkait video-video dari liga-liga yang memiliki hak siar ketat ya misalnya liga Inggris atau liga Indonesia kalau liga yang lain itu aman biasanya nah makanya kalau untuk konten-konten bola itu sebaiknya ambil dari official akun klubnya aja ambilnya jangan dari jangan dari misalnya kalau misalnya liga Inggris itu bisa aja nanti yang tidak memperbolehkan itu video.com atau SCTV Group bukan bukan liga Inggris yang melarang tapi pemilik aksir yang di Indonesia gitu bukan Snek yang melarang tapi pemilik aksir yang di Indonesia gitu kira-kira tapi sampai kemarin belum ada kepastian dari tim Snek mereka masih masih ngecek lagi kira-kira seperti dimana letak ininya lanjut ya kalau slide foto sumbernya ditulis apa Bang kalau slide foto tulis sumber fotonya karena foto itu lebih berbahaya foto itu lebih berbahaya karena fotografer itu tahu itu foto dia atau foto orang lain jadi waktu Anda nanti mengambil foto dari antara misalnya tahu itu si fotografernya itu Anda bisa digugat nanti itu kalaupun tidak digugat ditagih bayaran hati-hati hati-hati kalau foto makanya ambil foto yang aman nah foto yang aman itu ya foto-foto dari web-web penyedia foto gratis yang pixabay dari mana-mana tapi itu kan foto-foto yang general misalnya gambar orang di pasar gambar suasana apa-apa gitu dia bukan foto kasus peristiwanya nah kalau untuk foto-foto kasus peristiwa itu harus dicantumkan misalnya antara atau apa tapi hati-hati jangan sampai Anda ditagih bukan masalah digugat bukan takut digugat takut ditagih karena sudah ada kejadian dia ngambil dari GT Image ambil dari GT Image ambil tayangin datang tagihan 60 juta ya datang tagihan 60 juta karena foto-foto GT Image itu harus bayar nah jangan sampai kejadian seperti itu jadi foto-foto yang khat itu bahaya nah kalau kalian ambil foto-foto dari dari selebritis yang yang di akun sosmednya itu kalau foto itu dia sendiri yang memfoto itu ambil gak apa-apa tapi tapi cantumkan nama sosmednya tanpa harus mencantumkan nama tapi nama akunnya cantumkan nah tapi kalau misalnya foto itu dari fotografer profesional jangan diambil misalnya foto fotografi Ahmad tapi fotonya diambil oleh fotografer profesional jangan diambil karena nanti bisa ditagih Anda bukan masalah gagal lagi ditagih datang kwitansinya datang hati-hati ya bukan masalah kasihan karena digugat aja kasihan kalau ditagih udah pernah kejadian soalnya 60 juta datang tagihan karena fotonya ngambil tanpa izin contoh konten yang ngambil dari media besar yang tidak masuk kategori repost contohnya itu maksudnya informasi beritanya dari media besar informasi beritanya misalnya misalnya berita tentang rekonstruksi kasus Ferdi Sambo yang first hand kan ada dua kita akun jurnal warga dan akun dompas TV itu first hand itu betul-betul dia yang ngerekam yang lain kan nggak mungkin first hand karena tidak ada di lokasi akhirnya apa akhirnya ngambil dari media besar misalnya dari tayangan presisi polri TV atau dari tayangan kompas TV atau dari tayangan TV One pada saat Anda mengambil visual dari TV-TV itu itu bukan cuma ngambil langsung tayangin di tempat Anda bukan tapi dikasih opening dikasih dubbing dikasih narasi gitu ibaratnya Anda membuat berita yang baru tapi dengan visual yang itu nah itu yang diperolehkan tapi kalau Anda ambil potong tayang di tempat Anda itu namanya repost ya jadi harus ada andil kita dalam membuat video yang baru dengan sumber video dari media itu baru dianggap reedit ingat reedit ya reedit re itu ulang artinya kembali jadi harus ada takut campur tangan kita ya ada SMS masuk tuh harus ada campur tangan kita di situ bukan hanya memindahkan itu ya bang kalau masih ada program set together kalau bisa saran kesnek agar nggak usah ada 10K lagi ya nanti kita sampaikan tapi itu kalau event-event gitu itu murni apa snack ya kita nggak bisa ikut campur dia bilang 10K 10K 1K 1K kita ngikutin aja lanjut ya misalnya kita ambil dari Google diam kita ambil dari Google terus sumbernya gimana makanya harus tahu sumbernya harus tahu itu foto dari mana jangan main ambil aja harus tahu itu foto dari mana kalau bisa foto dari media aja misalnya foto kompas atau foto tempo atau foto apa harus tahu itu makanya hati-hati makanya kalau bisa ambil foto-foto yang general aja jangan foto peristiwa kalau foto peristiwa pasti ada fotografernya fotografer itu kayak saya nih saya kan juga fotografer dulunya saya tahu foto itu saya punya atau enggak misalnya kita banyak ada fotografer media A media B media C dengan peristiwa yang sama sama-sama di Putan Jokowi misalnya kita tahu itu foto kita yang mana karena angle-nya kan beda-beda kita juga ngambil foto itu kita mikir fotografer itu mengambil foto itu mikir dia harus background-nya apa frame-nya seperti apa dia mikir pas foto itu muncul dia pasti tahu foto dia atau enggak karena hati-hati kalau foto makanya saran saya kalau foto ambil foto yang netral yang general misalnya foto tentang pasar ambil foto pasar yang netral atau apa misalnya foto tentang tentang Covid ambil foto-foto tentang Covid di Pixabay jadi kalau yang gratis ada di Pixabay Pixabay ada satu lagi Pixabay sama Pexel kalau yang lain itu hati-hati ya mungkin Anda selama ini bebas-bebas aja karena fotografenya enggak nonton enggak lihat enggak lihat video Anda tapi kalau sempat dia nonton dia bisa gugat loh Anda itu bisa gugat loh karena Anda tidak permisi ke dia menayangkan ulang apalagi ngambil dari antara segala macam hati-hati ya antara itu paling ketat sama foto ya jangan jangan ambil kalau kalau saran saya janganlah ambil-ambil yang foto enggak jelas harus jelas sumbernya kalau pengambil foto lanjut syarat lima komentar itu sudah dihapus diganti dengan peninjauan langsung oleh orang snek jadi gagal tidaknya video sekarang berdasarkan peninjauan berdasarkan tinjauan berdasarkan pemeriksaan tapi kalau saran saya tetap aja balas komentar enggak enggak usah dikosongin untuk mengurangi risiko ada apa-apa nanti ya Bang Tim Snek baca video kita itu untuk yang viral aja semua video semua video ya semua video jadi yang yang ini semua video ini coba saya seri lagi nah ini ini semua video misalnya ini tanggal tanggal 2 tanggal 2 belum masuk ini yang tanggal 1 tanggal 1 ada tanggal 1 September ada 1.637 angkanya 1.637 video yang diposting oleh seluruh akun Aurora bukan yang viral aja yang dicek seluruhnya nah ini dicek nah dicek satu-satu kita enggak tahu dipunya siapa ini kita enggak tahu dipunya siapa dicek satu-satu oleh tim 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 apa tim content manager nah misalnya nih tiba-tiba ini ada satu dimasuk seksual kategori seksual nah kita cek kita buka dipunya siapa nih IJUP TV seorang Oknum Bayangkari Polres Panyuasin tertangkap basah saat mandi ya bukan saat bersama seseorang nah yang ini nih nah yang membuat dia masuk konten itu yang seperti ini ada itu yang membuat dia itu kena waktu masih polisi menerangkan itu masih masih aman dia tapi begitu begitu masuk kalau nggak ada gambar cewek itu aman sebenarnya di video tapi ada gambar cewek itu lagi memang di blur sih tapi kan masih masih ini hati-hati ya nah ini ada lagi nih seksual related nih ketahuan nih kita nggak tahu sebab punya setelah kita buka ternyata punya let apa nih let nan ya let nan news oh ada let nan juga tidak cuma mayor Oknum Ibu Bayangkari digrebek sama dengan yang tadi ini karena ada visual si cewek ini dia masuk ke situ hati-hati aja nggak usah kalau saya sih saya sakin nggak usah main yang gitu-gitu lah main yang lain aja nggak usah main-main yang nggak usah main tepi jurang lah let nan news let nan news pula ya ini ada lagi seksual related banyak banget nih nah itu lagi nih ya ya hati-hati kalau itu nggak di blur itu anunya udah di blur anunya kan ceweknya iya nggak di blur makanya hati-hati yang seperti itu kasihan kasihan akunnya nanti kena nah ini Ari Pratika akun Ari Pratika ini nggak tahu di mana pelecehan seksualnya mungkin di ditulisan kali dia kalau visual sih aman ini nggak ada gambar pelecehan seksual mungkin di di narasinya mungkin oke gitu-gitu ya jadi semuanya diperiksa bukan hanya video viral mau viral mau tidak semuanya diperiksa ini ada nih yang masuk kontroversial ini satu ini tadi visual-visual visual orang orang luka orang citera oke karena tidak ada lagi apa masih ada video video bang izin di play video konten news biar bisa jadi acuan semua video kita konten news masa mau di play semua yang di arus konten news semua konten kawan-kawan di arus itu konten news buka aja salah satu punya siapa gitu buka itulah konten news ya ada 800 akun di arus itu video original rekaman sendiri kalau bisa dibantu viralkan biar yang posting video original sendiri oke dulu sih udah pernah seperti itu dulu kan sempat ada formulirnya untuk yang nanti kita tanya lagi nanti bang kalau animasi contoh kayak animasi kronologi penembakan sambu itu kategori kerasa ngawangkan animasi kategori kerasa apa ya kategori kekerasan bang maksudnya bang oh ya kalau cuman kalau animasinya kemarin orang pukul-pukulan kekerasan karena menunjukkan tapi kalau cuman foto-foto gambar visual grafis itu enggak ya terkantung visualnya oke masih ada yang mau nanya mau nanya langsung mas sore bang dari lensa satu nusantara bang denny ini mau nanya kalau kita masuk live videonya masuk hitungan enggak bang denny enggak tidak karena kita bukan kategori live soal saya pernah melakukan live pagi-pagi itu dua mingguan lalu waktu kejadian kebakaran itu bang denny ini tidak ada hitungannya memang enggak ditung karena kita bukan agensi yang akun-akun live tapi live itu bisa meningkatkan traffic akun kalau kita sering live akun kita trafficnya tinggi peluang finalnya besar makanya disarankan live karena kan cara untuk meningkatkan traffic itu kan beraktifitas di aplikasi membalas komentar melihat video lain menonton video lain dan live yang paling tinggi yang paling tinggi nilainya itu live jadi meskipun tidak dibayar live itu berguna membuat video ada peluang viral dan untuk menambah followers live itu live live enggak dibayar enggak ada bayarannya paling kalau ada yang kasih gift di situ ada yang kasih gift kalau untuk video kita ambil nih sumber video amatir warga gimana tuh video amatir video amatir video amatir warga gitu biasanya dari kawan itu suka ngirim nanti kita cross-check kembali untuk narasumbernya kejadiannya gimana-gimana masuknya gimana ya bikinannya namanya nama yang nama orang yang merekam itu karena kan orang itu enggak mau disebutin sumber ya bang kalau kamu kenal orangnya bikin aja video asli kalau itu pertama kali terbit dimana-mana kalau itu pertama kali terbit di tempat kita dan kita dan kita kenal orang yang bikin bisa bikin video asli nama akun kita bisa ada teman yang karena dia tidak punya akun dia ngirim ke kita tolong tayangin nah itu bisa untuk bikin dia senang kalau saya misalnya saya bikin video asli di barang direkam oleh siapa saya tulis nama dia biar dia senang biar dia ngirim lagi itu bisa kalau itu memang pertama kali tayang itu di tempat kita ijin bang den silakan bang den dengan ari pratika bang den tadi saya lihat dari paparan bang den ada beberapa video saya mungkin satu saya sudah berusaha blur untuk yang kekerasan bang den yang kejadian di jakarta itu itu sudah saya coba untuk blur gitu bang den dan saya enggak tahu gimana pertimbangannya sampai hal tersebut cuman oke lah kalau memang itu betulnya bukan masalah blur atau tidak tapi beritanya berita tentang orang cedera orang apa itu enggak enggak disukai oleh snek bukan enggak boleh ya berita itu boleh-boleh aja tapi snek enggak mau yang seperti itu gitu loh tapi kalau dikategorikan kan bang itu sebagai hard news bang dan saya di Jakarta proximity-nya dekat tuh bang iya kita enggak enggak bicara enggak bicara pengertian berita tapi berita yang dimaui oleh snek video gitu mereka enggak mau video kayak gitu oke bang siap karena mereka udah membayar untuk video mereka tuh enggak mau video kayak gitu gitu memang snek videonya yang enggak mau bukan 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 video itu enggak layak sebagai news bukan tapi snek video enggak mau berita yang seperti itu jadi hindari video-video seperti itu video pengerebekan tadi itu tayang di mana-mana di TV-TV ada ada acara khususnya itu yang kayak tadi tapi snek video enggak mau gitu loh jadi video-video yang tidak diinginkan oleh snek video bukan bukan video-video yang tidak layak news bukan bukan karena dia tidak layak berita tapi tidak diinginkan oleh snek video gitu jadi percuma kita kirim enggak bakal dibayar juga oleh snek video gitu loh ya oke bang akan jadi catatan nih bang buat saya ya jadi video-video cedera orang luka orang apa orang pengerebekan itu enggak mau mereka semangat Ari siap kemudian kedua bang terkait tadi juga ada video saya lagi bang nah ini sebenarnya itu kan ada pernyataan dari Komnas HAM bang yang yang dia ngomongnya memang pelecehan gitu bang kalau konteks saya itu seperti apa bang mungkin tadi abang bilang mungkin ini narasinya gitu ya narasi dalam artian saya sih apa namanya nangkapnya bahwa dari tulisan saya mungkin kata pelecehan itu tidak saya apa ya nah kalau itu oke tapi kalau misalnya ada dari si narasumber bang yang mengatakan pelecehan seksual itu ini gimana bang iya mending mending gak usah tapi beritanya yang lagi iya makanya beritanya iya tapi snek nama yang kayak gitu oke bang ya kita jualan nih kita jual nih dia gak mau beli gimana dia gak dia gak mau bayar yang videonya kayak gitu mau gimana kita bukan bukan karena itu gak layak berita bukan karena sneknya gak mau oke kemudian bang dari bang Mame sendiri yang disebut ketiga nih bang yang ketiga adalah soal terkait pencantuman narasumber bang sorry bukan narasumber sumber tadi ada apa namanya bang Mame bilang kalau ini diolah dari berbagai sumber gitu bang nah sepengetahuan saya bang kalau misalnya saya kerja di media TV itu bang sumber itu berarti kalau diolah dari berbagai sumber itu lebih dari dua nih bang biasanya bang dan kita ditulis aja dan itu kita gak bisa ditulis semua bang boleh gak apa-apa gitu bang jadi buat nambah-nambah dari berbagai sumber itu biasanya bang sumbernya itu berarti ada dua nih bang lebih dari dua gitu ya betul 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 jadi maksudnya begini bang Ari jadi kenapa kan sumber itu bersifat wajib ya ini bang Mames ya oke bang siap siap ini Mames jadi gini ini kan bersifat wajib nah kenapa wajib karena ketika video itu yang kita posting menggunakan gambar sumber dari sumber lain ketika bermasalah maka sumber tersebutlah yang akan menentukan arah kemana yang harus disalahkan artinya kita menuliskan sumber itu tujuannya untuk mengamankan diri kita misalkan ada gambar video tadi selamat itu dulu mungkin baru bertanya sama aku lanjut ya jadi ketika ada video dari sumber lain maka itu mengamankan diri kita ketika video itu bermasalah misalkan gini Ariel Noah melakukan seksual lalu diposting oleh orang lain lalu kita posting lagi dengan narasi kita misalkan nah ketika bermasalah video tersebut maka sumber yang kita tulis itulah yang mengacu kepada penerbit pertama itu pertama terus keduanya Rih ketika ada video dari berbagai sumber maka tim senek tim seneknya tidak bisa menentukan video ini berasal dari mana itu sih sebenarnya nah makanya untuk memudahkan maka ditulis salah satu sumber misalkan anggaplah itu video sendiri nah yang bermasalah adalah ketika itu ngambil dari tempat lain misal google foto banyak dari google lalu diambil dari google gambar foto sambo misalnya sambo semua dari google banyak sampe sambo-sambo yang dulu-dulu ada lalu ditulis sama dia sumbernya berbagai sumber nah ini akan membingungkan tim senek video gitu makanya ditulis yaudah google aja tulisnya gitu video from google misalnya atau foto from google google itu sudah akan dianggap oleh tim senek adalah media besar gitu maksudnya begitu bang terima kasih siapa mamas makasih pencerahannya bang mamas dan kemudian isi nanya bang mamas terakhir nih bang nefri jangan bang denny terakhir bang terakhir dari nefri gak mau nefri ya gitu lah izin nanya dong ya yang tadi udah selesai yang tadi terakhir bang boleh bang aritratika masih boleh bang ya oke bang denny mungkin bang buat pencerahan nih kita semua talent-talent yang ada di naungan aurora ini bang mungkin bang denny bisa memberikan satu acuan bang video yang pas di senek yang diterima di senek untuk sekitarnya jadi acuan kita nih untuk mengupload video-video news kita di senek bang mungkin dari bang denny atau tim aurora gitu untuk bisa memberikan video nih bang ke kita bang entah itu nanti bentuknya seperti apa gitu itu sebenarnya dari tahun lalu di koordinator sama CM-CM bang gitu setiap pelatihan bulan ada terus itu jadi ibaratnya kita gak salah kaprah lagi nih bang gitu bang demikian sih bang kamu udah berapa bulan nih kun aku masuk 4 nih bang udah itu tiap bulan ada itu jadi acuannya sebenarnya sama aja sebenarnya news pada intinya news adalah 5W1H itu poin SOP-nya pertama tapi ada tambahan-tambahan kayak misalkan opini kita pandangan kita terkait gitu nah yang jadi masalah adalah ketika video-video tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh senek video itu kayak misalkan kekerasan video darah lalu ada seksualitas gambar foto anak atau anak-anak di pantai terus berbikini dan segala macem hal-hal seperti itu yang harus kita pahami nih sebagai jurnalistik di senek video tidak bisa gitu loh nah ketika kita tidak mengetahui itu lalu diposting terus viral dan viralnya tidak dibayar oleh mereka kan teman-teman menanyakan ke tim kan ke kita kok video saya nggak dibayar bang kan saya viralnya banyak misalnya gitu nah itu karena tim sendiri tidak mau bayar itu yang tadi disampaikan Pak Denny jadi mulai sekarang kita harus sudah mengetahui video-video apa aja yang boleh dinaikkan memang tetap news kayak misalkan kriminal kayak Ari Partika tadi misalkan kriminal penggerbekan dan segala macem itu news hard dimanapun naik cuman senek memang tidak mau hal itu gitu maka cara satu-satunya adalah kita alihkan videonya jangan masuk ke gambar yang penggerbekan tapi ke profil orangnya atau apa boleh gitu sih terima kasih ya kalau untuk contoh-contoh video itu sama aja dengan video-video news di media yang lain cuman ada yang ada yang dilarang ada yang ada yang tidak akan dibayar oleh senek nah kita perlu tahu itu video-video mana yang tidak akan dibayar kalau video-video video-video mana yang boleh ya semuanya boleh asal dia news asal ada nilai beritanya ada apanya gitu kan kan sudah ada panduannya itu kayaknya setiap akun yang lolos kayaknya dikasih panduan gitu panduan mana yang boleh mana yang gak boleh itu ada yang mau nanya lagi ada om ya ya halo juga jodi om mau nanya ada dua pertanyaan yang pertama misalnya contoh kita ngambil video kayak dari Indonesian Get Talent gitu tapi sebenarnya bukan ngangkat ngangkat eventnya tapi lebih ke momen momen yang terjadi di event tersebut apakah itu boleh yang kedua apakah info entertain masalah artis itu yang masalah pergosipan itu juga bisa gak dimasukin jadi news karena kan juga banyak saya dan teman-teman juga menggarap isu artis gitu dan ya kayak dari dari labitura atau dari seleb seleb info dan lain-lain itu aja makasih untuk Bang Mames sayang banget gak ke parembang iya maaf ya boleh boleh aku nanya sama Nepri wah apa-apa nih udah berapa bulan ikut next video ya gak apa-apa akan bertanya itu biar gak sesat di jalan biar bisa didengar teman-teman justru sneak video itu pernah pernah jadi sponsornya ajang-ajang event gitu justru apa dulu ya nama apanya itu justru disuruh ya asalkan mencantumkan sumbernya boleh-boleh aja nah untuk berita-berita artis selama itu berita boleh kan yang yang tadi kita bilang gak boleh itu yang tidak ada nilai beritanya selama itu ada nilai beritanya ya boleh-boleh aja misalnya apa misalnya Rapi Ahmad membeli apa gitu kan ada nilai beritanya Rapi Ahmad membeli saham apa bola ada nilai beritanya tapi pas kontennya itu misalnya perutnya suami sehari ini buncit gitu-gitu apa cuat nilai beritanya itu gitu maksudnya selama itu ada nilai beritanya boleh mau itu artis mau itu mau itu siapapun boleh ada lagi yang lain siap makasih kalau untuk event-event begitu kalau selama dicantumkan sumbernya boleh yang gak boleh itu potongan potongan video di event itu tayang di kita tanpa ditambahin apa-apa itu yang gak boleh Bang Denny ini dikit bang ya untuk CM bang apakah semua CM itu ikut naik video bang enggak enggak itu aja bang aku mau nanya apakah seluruh CM itu ikut naik video bang enggak enggak ikut kita semua yang ikut cuma Mames itu sama si di Sopyan Egi tunggu oke bang bang izin bang nanya bang ya ya ada dua bang pertanyaannya bang jadi gini tadi kan disebutin dikasih contoh video-video yang tidak ada news value seksual dan lain-lain tapi gak dikasih contoh saya gini untuk keberlangsungan agensi dan kita-kita juga kasih bisa gak dikasih contoh misalnya 5 atau sampai 10 akun-akun yang bisa kita jadikan panutan atau mungkin CM-CM itu yang ada akun-akun mereka gini loh contoh-contohnya jadi kita bisa contoh disitu karena kayaknya ini peraturannya baru lagi ini emang agak ekstrim ini saya lihat banyak aturan-aturan baru yang selama ini bisa yang biasa yakin lah hampir seluruh akun yang main di Snake Video ini pasti pernah melanggar lah jadi makanya kalau bisa CM atau Bang Denny nanti kasih contoh di akun ini ada 5 akun nih yang bisa dicontoh gak pernah melanggar itu yang pertama bang yang kedua masalah mistik nih sekarang kan lagi heboh pesulat merah segala macam nah gimana kalau kita bahas masalah mistik tapi kita kasih keterangan di narasi soal yang sebenarnya apa bahwa sebenarnya ini yang benar siapa atau ada narasi-narasi yang mengedukasi ke penonton gitu bang dua wajah bang ya untuk yang akun yang apa kita sebetulnya udah udah menugaskan udah menugaskan tim OCM juga itu selain yang buruk juga yang bagus-bagus nanti mungkin akan ada laporannya cuman kalau dari tim Snek sendiri itu tadi itu mereka masih ngasih tahu jadi ada tiga akun yang menurut mereka bagus yang pertama mana berita kemudian yang kedua Agung News yang ketiga Suzanita jadi kalau kawan-kawan pengen pengen contoh contoh yang yang sudah benar yang yang tiga itu sarang saya tadi siang baru di disebutin sama Tim Snek mana berita Agung News sama Suzanita saya kan yang punya akun mana berita saya itu banyak juga kesalahan jadi jangan dicontoh sama teman-teman karena saya juga bikin yang kayak itu jadi seberat Bang kalau dicontoh-contoh itu Bang jadi kalau mau contoh yang dua lagi yang lain kalau saya itu saring dong buat kelasan atau seksual itu Seteri 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 Artinya artinya kedepan itu lebih ke news value misalnya tadi konten-konten dukun konten-konten merah segala macam selagi itu ada news value-nya boleh yang tidak boleh itu adalah kalau itu memberitakan sisi mistiknya sisi mistiknya sisi apanya misalnya gara-gara dia hujan tidak jadi turun itu tidak boleh tapi kalau beritanya dia hadir di istana itu boleh tapi kalau menyebut gara-gara dia di istana tidak jadi turun itu tidak boleh tapi kalau informasi bahwa dia hadir di istana pada saat 17-an itu berita bisa ada faktanya artinya yang tidak boleh itu yang tidak ada faktanya siapa satu lagi tadi bang jangan contoh mana berita aku nanti banyak saya juga bikin yang aneh-aneh jadi di CM kita kan ada ada tiga itu yang 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 ikut main yang ikut akun snack video ada akun komis creator ada akun Egi Suni sama akunnya Bung Sopyan itu mungkin bisa jadi contoh juga itu ya mungkin gini si Omden tambahan jadi kenapa mana berita jadi menurut saya kenapa mana berita karena mana berita setiap postingannya banyak informasi atau lengkap begitu dengan apa namanya lengkap dengan penelusurannya gitu jadi bukan hanya dituliskan kejadiannya tapi memang banyak apaan sih cari informasi-informasi lainnya yang dicantumkan di setiap video diposting gitu sih sebenarnya mungkin nilai berita itu ada jadi meskipun misalnya itu kejadiannya kejadiannya misalnya trending viral di mana tapi di tempat lain mungkin gak gak tahu dimana lokasinya segala macam kalau di adanya itu hidup bang berita bang denny bagus bang gambar bang denny bagus tapi gak viral bang saya ya kita kan tadi kan contoh viral kalau contoh viral ya ya itulah yang lain-lain itu tapi keren bang denny video kemarin saya lihat yang di Palembang yang di Padang itu keren bang serius dari gambar dari gambar juga oke transisi transisinya oke gitu bang kalau ada orang yang pengen nanya gimana bikin video first hand nah itu itu gitu kan banyak juga bang mau nambahin dikit bang yang merasa gak bisa gitu ya sorry bang ya dari edu channel ini bang ya gimana gimana kalau tiap minggu atau tiap bulan itu bang dikasih award aja bagi konten yang yang bagus atau yang viral biar lebih semangat mereka bang itu aja makasih ya ya kalau kita sih biasanya tiap tahun sih ada tapi kalau yang tiap minggu belum ada ya nantilah kan kalau 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 sudah ada bayarannya dari snack mau dibayar lagi gitu pengen double dia bang pengen double ini nanti ini reward ini untuk untuk pertama door price dulu lah ya ada lagi yang mau bertanya sarip jenepon angkat tangan langsung kocok bang door price-nya ada yang mau nanya lagi kaos bang kaos bang banyak bang ini siapa nih bang banyak bang ini bang aku kan terakhir sering bikin posting yang modelnya reaction gitu bang nah di beberapa itu aku cuplik kayak screenshot dari google tentang topik berita yang aku komentari nah disitu kadang masih ada logo dari sumber beritanya bang dari kompas masih ada tulisan kompasnya dari tribun gitu-gitu kan nah itu kedepannya masih boleh apa enggak bang tulisan logo itu yang dari screenshot ya judulnya aja lah kalau ini karena terkait dengan logo terkait dengan watermark itu agak agak riskan kalau di snake ya kalau bisa screenshot judulnya ada screenshot nama medianya tulisannya sumber gitu di bawah jangan ikut nama nama medianya kalau bisa kalau masih ikut link beritanya kayak misalkan kompas.com garis miring blablabla gitu gimana bang maksudku biar tetap ada sumber berita aslinya dari mana kalau itu justru dulu pernah itu yang waktu tim snake ikut di pelatih kita kalau yang begitu justru dianggap mengajak penonton kita ke sana itu yang mereka gak mau kan mereka maunya penonton itu tetap di snake video nah kita kita buat itu link kita buat itu logo media lain akhirnya penonton itu lari kesana lihat 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 sumber aslinya gitu makanya dulu gak diperbolehkan itu karena dianggap mengajak orang mempromosikan media orang di snake video gitu ya kalau bisa judulnya aja di screenshot nanti sumber titik 2 oke siap oke bang makasih bang oke ada lagi biar kita kocok nih ada lagi kocok oke ini ada 295 kok bisa 295 ya dari tadi yang hari paling banyak cuma 250 ini 295 yang ngisi tapi ada ada yang satu zoom 5 orang kalau dianggapnya ada yang siluman ada yang satu zoom dia berlima disitu oke kita ini ya kita undi untuk 30 orang langsung ini yang dapet absen bang yang dapet absen alhamdulillah total berita total berita total berita gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada lanjut ada 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 lah itu ini yang ketiga 24 jam 24 alvanus 88 kirain 303 berita paling bang yang dapet lebih ini yang ke-6 ini Ivan Nago jadi kawan-kawannya ke depan hanya akun-akun yang berkualitas yang akan lanjut TV Mantagisme dari Padang yang ke-8 berita kalau untuk contoh news itu sama aja dengan yang di TV silawati news perbedaannya disini ada beberapa aturan tambahan makanya saya selalu bilang aturan disini ini lebih ketat daripada Dewan Pers atau KPI F3 News gak pernah dengar nih Prabu mulih kusut nah tapi kalau kalau mengacu ke peraturan media di luar negeri ini persis nih dengan peraturan di snack video kayak mayat itu kan di luar negeri gak boleh itu kecuali udah masuk kantong mayat kirain aja yuk ya ini yang ke 12 lanjut sama persis dengan peraturan di luar bahkan kalau di luar negeri itu liputan sidang pun tidak boleh hanya pakai sketsa kan mereka kayak lipisan kalau kita TV-TV reporter live dari ruang sidang paling hebat kita sebenarnya ada .info ya itu yang ke 13 lanjut edit news lanjut lagi yang ke 15 dan bisa kabar yang ke 16 rame news 17 kabar sekitar kawan-kawan jangan lupa ini ya jangan lupa berdoa biar kotoran lanjut 6 bulan lagi amin amin bang amin bang bisa selanjutkan kapan pengumuman bang mungkin dalam minggu ini atau nanti setelah setelah rekap Agustus keluar amin amin dodi adrian pames ini yang ke 19 ini masuk yang ke 20 kontrak yang lama sampai kapan terakhir waktu bang sampai 31 september habis hakiu ya dapat siap ini jadi nanti kontrak baru dari 1 oktober sampai oktober sampai maret kalau kita sih pengennya sampai 2024 sampai pemilu biar nanti ada dapat-dapat endorse dari caleg-caleg bisa semua hidup abang semua hidup 2024 bang banyak TV atau minimal sampai yang nyicil mobil lunas lah minimal betul sekali bang enggak lah bang kami masih beli tanah 2 hektare berarti minimal 5 tahun lagi amin 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 ini yang ke-23 Aging News aku dengar kawan-kawan udah pada beli rumah beli tanah aku dengar beli kebun Alhamdulillah bang makanya terima kasih sekali untuk Aurora Barokah Barokah dari teman-teman dari Palembang juga yang ngajari teknik-teknik viral ya kan bang 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 mana berita Marissa News ya ini yang ke-24 sekarang yang ke-25 bang Alhamdulillah ada aku dengar yang mau bikin gila si TV si si apa Singaprak dikarik dikarik dikasih di mana emang masih besok kebal buka si slide ku midong wah midong wah jadi kau 27 berapa videomu yang viral itu yang kita bagi selamanya kan kau bagi sama sama kedengaran rahasia negara sama yang punya akun kau berurusan ini cuma sama aku karena aku yang punya akun ini sekarang kita ngeleng ngeleng situ bocor ada transaksi jual beli akun aku dengar jual beli akun still info terpantau lanjutnya yang ke 29 Santiago Evanus 12 kita masuk ke yang 30 raja oke ini dia nama-nama yang menang alhamdulillah ini kita share ya selamat Terima kasih.